Terima kasih. Kenapa aku Tuhan yang harus mengalami semua ini? Aku tidak mempunyai teman. Aku selalu sendiri kemana-mana. Mereka selalu mengganggu ku, entah apa salahku pada mereka. Seringkali mereka mengolok-ngolok, membuat lelucon, dan tak jarang mereka juga menyakitiku secara fisik. Aku jadi membenci sekolah. Aku sering tidak masuk karena aku takut bertemu mereka. Di sekolah pun, aku sadar, aku bukan murid yang pintar. Setiap tahun, aku selalu menempati peringkat akhir. Berulang kali, aku dipanggil ke ruang guru karena nilai ku yang bermasalah. Semua guru sudah angkat tangan dengan aku. Mereka sering menegur, memaki, meneriaki. Bahkan, suatu kali, aku pernah dilempar kertas oleh guruku. Namun, demi Tuhan, aku selalu belajar semampuku. Bahkan, tak jarang aku belajar hingga tertidur. Namun, tetap saja, nilai ku tak membaik. Itu sangat membuatku frustasi. Di rumah, bukannya menghibur aku, Papa malah semakin menekan aku. Seringkali, Papa marah karena nilai ku yang buruk. Aku tahu, Papa merupakan orang yang pintar. Beliau adalah seorang dokter. Sehingga, Papa punya ekspektasi yang tinggi padaku. Papa sering menyebutku, anak tak berguna. Dan membanding-bandingkanku dengan anak teman-temannya yang pintar. Hal itu sangat mukai hatiku. Mama, ah sama saja. Mama tak pernah perhatian kepadaku. Melihatnya di rumah seminggu sekali saja, aku sudah bersyukur. Sekalinya berada di rumah, Mama selalu bertengkar dengan Papa. Baik dari hal kecil hingga hal besar. Ah, mereka memang tak ada yang peduli padaku. Mereka hanya peduli pada hidup mereka masing-masing. Terima kasih telah menonton! Aku merasa tak ada lagi gunanya aku hidup. Toh, tak ada yang peduli juga padaku. Aku merasa sendirian di dunia ini. Tak ada yang mampu mengerti aku. Mama, Papa, teman-teman, guru. Aku membenci mereka semua. Aku merasa Tuhan tidak adil. Kenapa harus aku yang mengalami semua ini? Aku merasa, lebih baik aku mati saja. Namun, disinilah titik balik hidupku. Terima kasih telah menonton! Ketika aku memutuskan untuk membuat keputusan yang tepat. Untuk kamu di luar sana, ingatlah, kamu tidak sendiri. Terima kasih telah menonton!